Halo guys, jumpa lagi dengan saya Donindo Viper dan kali ini kita mulai hunting-hunting lagi nih guys mulai semangat hunting lagi untuk mencari yang hot-hot di gantungan saat ini saya sedang mengecek di gantungan supermarket nih guys cek-cek gantungan supermarket jangan lupa kita plototin satu-satu apakah masih ada ITH di sini? waduh ya, kita cek-cek aja siapa tau masih nyembil tapi kalau melihat gantungan seperti ini sebenarnya saya sudah males untuk ngecak-acak ya karena ini jelas sudah sisaan guys karena yang hot udah rasanya udah nggak ada di sini guys jadi, ya begitu deh kita cek-cek aja yang lain ya siapa tau ada yang nyembil-nyembil kita lihat yang ini, ini adalah baru lihat nih saya di seri ini monster truck tapi karena saya sedia mencari monster truck saya skip-skip aja ya masih penasaran saya ada R34 katanya di fast furious di sini tapi kalau pun nemu juga saya akan skip ya yang R34 ya oke, kita cek-cek lagi ya, seperti inilah guys ini adalah yang tersisa tapi masih ada yang real carnya juga masih ada nih guys seperti yang Copocamaro seperti ini oke, sekarang kita lihat yang color shifter ya color shifternya tambahnya sudah mulai baru lagi nih kalau lihat dari ini ini ada si apa namanya tadi nah, ini adalah Pontia GTO kita lihat ini ada promo nih hari ini nih 51900, lumayan ini guys apa yang hot di sini ya guys itu yang hot kali ya warna kuning itu ya ini adalah Morris Mini Mini Cooper, sorry Mini Cooper waduh lumayan guys dapat harganya diskon lagi 51900 dari harga 61900 wah wajib serok tuh ya kita serok, kita bayar kita pindah ke tempat hunting yang lain nah kita pindah ke supermarket yang lain kita cek-cek di sini apakah ada yang baru di sini saya masih penasaran apakah saya masih bisa nemu nih yang fast furious ya gift pack isi 5 yang ada supra yang viral itu waduh viral ya supra-nya sudah bener-bener wah harganya sudah melangit tuh harganya iya gantungnya masih seperti ini guys regular basicnya dan kita lihat di sini color shifternya masih yang lama kayaknya ya karena ada si cpi panel itu ini premiumnya juga seperti ini guys belum ada yang baru lagi masih yang lama nih premiumnya nah disini nih ini matchboxnya rasanya baru nih guys rasa-rasanya baru nih nah ini casting saya baru lihat nih warna ini sebelumnya warnanya kalau nggak salah putih atau kuning nggak ini yang saya bikin penasaran adalah Porsche Panamera kalau ada Porsche Panamera ini melihat videonya ministry of the case ini adalah Note R kita cek apakah bener ini Note R ada dua nih Porsche Panamera nya yang suka Porsche bisa di share of Porsche Panamera nya nah ini dia ada Toyota 4Runner biru waduh ini kayaknya masih utuh nih apakah disini aja super chase juga ya ya kita cek-cek aja ya siapa tuh wah ini ada Fiat kemudian belakangnya tuh ada ada casting lama nih kayaknya ya Fiat nya ya oke casting lama-lama di belakangnya kita nggak usah cek lagi ini adalah Subaru Forester yang yang masuk di lot S juga ya di lot S juga di R juga ternyata matchbox ini ya guys jadi nggak bisa jadi patokan di matchbox sekarang karena by download pun juga dia kadang-kadang dimasukin nih guys agak menyebalkan sih sebenarnya nah ini dia ada Porsche Rally wow akhirnya saya nemu juga setelah sekian lama mencari nih guys Porsche Rally wah ini buat fokusan saya nih guys wow kart yang ini saya pengen ngumpulin juga nih yang reguler aja ya kita kumpulin buat lucu-lucuan aja nah ini adalah Mitsubishi 3000 GT warna merah ini varian terbaru yang di lot S juga sudah masuk ini masuk di lot R juga ya kemudian di belakangnya ini ada Jeep Renegade ini ini juga sebelumnya sudah warna ada warna sebelumnya sudah nonggol warna biru ini ya jadi tonggolin lagi waduh ini ada juga si Lexus LS 400 194 detilnya hajib sih kayaknya serok lagi aja ya Lexusnya ya lumayan buat lucu-lucuannya oh di belakang ada interceptor biarin aja belakang-belakangnya ada apa lagi coba kita lihat sini ini adalah si itu ya namanya aduh lupa cepetan nah kita cek lagi sebelah sini ya oke ini sini ada apa nih ntar ini ada yang lucu nih ini adalah dundok 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 ini ada talsinya dari FJ40 guys jadi FJ40 di custom jenis dikasih nama dundok ini sebelumnya seri-seri yang lama sudah pernah ada dan ini nonggol lagi di casting terbaru nih recolor yang terbaru dundok nih tapi saya akan skip aja kita lihat yang lain apakah ada yang lain lagi masih ada yang polis dos polisnya ini juga ada si convertible ini apa nih saya lupa nih wah saya mudah lupa guys mohon maaf harus di plototin tulisannya mohon maaf ya guys oke ini saya balikin dulu kita sudah berantakin kita rapin lagi ya oke kita rapin-rapin lagi kemudian disini ada yang sebaru dan force-nya saya taruh lagi sebaru forester-nya ini juga wah kita taruh-taruh dulu ya ini saya ambil aja Toyota Forerunnernya kita sikat lagi Toyota Forerunner dan ini kita balikin iya kita sikat tiga ini aja ya guys harganya sih lumayan nih 3.39 tapi gak apa-apa kita sikat buat punya-punyaan yang kemarin sudah nyapa yuk kita bayar dan kita pindah ke tempat yang lain nah ini adalah di Alphamidi kita cek-cek disini apakah ada yang baru guys penampakannya seperti ini guys ya wah masih ada Civic Pacamat sekarang kayaknya sudah pada di skip-skip ya Civic Pacamat itu ya di belakangnya juga ada Karman Gia wah ini dia guys neon speeders akhirnya ada hila juga dan ini adalah casing relicat kita lihat nih guys penampakannya ada 8 piece macamnya jenisnya yang hot cuman 2 nih yang Civic Type R dan Nissan GTR tapi gak tau ya orang kayaknya berburunya banyakan yang Civic aja nih kalau saya perhatiin yang auto cuan itu Civic mesti akan auto cuan banget jadi teman-teman kalau mau nyari cuan itu Civicnya tapi kalau mau nyari fokusan bisa diseru nah ini adalah 17 design GTR R35 nih guys ini casting yang pertama kali intongol tahun 2017 juga kalau gak salah ya warna abu-abu waktu itu eh warna orange habis itu warna abu-abu dan seterusnya gak apa ini kemudian ada SRT Piper bukan fokusan saya fokusan saya adalah 08 Dodge Viper ACR10 ini adalah Ford Focus URS yo wuih ajib-ajib nih ini kalau neon gini apakah nanti dimatiin terus kemudian akan nyala ya nanti kita coba test ketika saya review hasil hunting saya ya oke oke ini kita balik-balikin aja yang gak kita pilih nih Ford Focus RS nya juga kita taruh aja lagi SRT Piper nya juga ini sebenarnya cakep tapi yaudahlah kita tinggal aja kita nyari yang ini aja ya itu 2017 desain di TRR35 ada 2 biji sini ya kita sikat aja yang ini waduh ajib banget wah berarti sudah masuk nih ada hilal di Alphamidi nih guys ya Alphamidi Jaksel sudah mulai ada hilal dan kita bayar yang ini guys stoknya tadi cuma masuk 5 ya guys gak tau nih apakah tempat lain juga akan seperti ini 5 atau mungkin oke kita bayar kita ngantri kita pindah tempat yang lain nah ini Alphamidi lagi yoo di Alphamidi ini ada apa nih guys kita cek-cek aja wah masih ada seri lama-lama disini guys ada yang ada yang menarik kayaknya ini ada dari pada skip-skip ya karena sudah lama sudah lewat masa nah sebentar nih ini adalah Cikgu ini yang dicari-cari sejuta umat hunter hunter cuan nah aduh ini ajib banget akhirnya nemu juga Honda City Type R EK9 waduh ajib banget guys tamponnya ngeriks lampu belakangnya juga ada waduh nah kita ngantri dulu yang jelas sebelum ngantri kita plototin dulu nih waduh yang jelas ini karena barang baru masuk mesti belum bisa di-scan jadi kita harus bayar manual ya siap-siap siapin uang tunai ya supaya nanti kalian gak oke ini akan saya review di vlog berikut jadi teman-teman kita lanjut kesini ya hai guys hai guys akhirnya yang ditunggu-tunggu tiba juga neon speeder wooo keren akhirnya dia masuk ada hilal nih di alfami di Jakarta Selatan kebetulan saya pas radimut rute ke kantor dan iseng-iseng mampir kemudian melihat ada penampakan dari neon speeder nah yang saya ingin bahas adalah sekarang hasil hunting neon speeder ya karena mungkin kalau di vlog sebelumnya yang saya jelasin kan kurang seperti ini ya saya cuma beli yang dua macam ini aja guys yang 2017 Nissan GTR R35 seperti ini penampangannya guys waduh lampunya bener-bener full nih guys full depan belakang semua ada dan ini jangan salah ini kacanya Mika nih kaca lampunya Mika nih guys waduh kita lihat dari dekat nih guys iya ada tulisan Nissan disini terus kemudian ada tulisan Yokohama Hot Wheels oke ini sih ajik nih beneran ya catnya juga waduh bener-bener neon speeder gak tau nih apakah karena namanya neon ketika dimatiin terus kemudian akan jadi menyala ya coba kita coba ya kita tes ya enggak ternyata ternyata catnya gak neon guys kupikir kayak gitu ternyata bukan ya oke seperti ini kartnya ini banyak yang gak ngeh ini adalah Hot Wheels karena beberapa tempat yang saya datengin mereka gak ada namanya Hot Wheels yang baru gak ada coba kalau saya sebutin neon speeder mereka oh ada nih mas jadi karena tulisan Hot Wheels ini adalah warna putih dan kecil dibikin ini bukan Hot Wheels nih masuk ini dia bilang ini bukan Hot Wheels ini adalah neon speeder ya memang gitu ya karena cetakan disini tulisannya Hot Wheels neon speeder yang kebaca jadi ada keuntungan juga nih guys berapa tempat yang saya tanyain selalu mengatakan gak ada Hot Wheels baru tapi ketika saya sebutin neon oh sebentar pak saya ambilkan dan rata-rata yang saya datengin barang baru dateng nih guys belum belum di display karena memang baru dateng semalam katanya terus baru pagi dibongkar dan kebetulan iseng-iseng ngeliat kemudian ya saya iseng langsung nanyain ada yang lain gak segala macem dan ini masuknya satu toko ada 5 sampai 6 guys karena tidak puluh satu box nih saya gak liat penampakan ada box dan selalu yang saya cek selalu adanya 5 sampai 6 piece aja ya tidak banyak nih guys kita lihat belakangnya seperti ini guys di atas itu ada Ford Focus RS kemudian ada Volkswagen Golf MK7 ya kemudian di bawahnya ada ini yang 2011 design GT RR35 nah ini yang inceran nih guys yang Honda Civic Type R EK9 nih yang akan jadi inceran nih adalah ini kemudian ada GT Hunter kemudian ada SRT Viper kebetulan ini bukan fokusan saya untuk Viper saya fokusannya yang bukan SRT tapi ACR10 ya 08 Vyper ACR10 kemudian disini ada Relicad yang disebelah sini adalah 2016 BMW M2 nah tergantung kalian mau ngejar yang mana ini sudah mulai masuk di Alphamidi Jaksel kalau mau cek-cek mungkin masih ada yang disisain mungkin ada mencari bukan yang hot item yang saya anggap hot item ini adalah ini yang paling hot kalau ini sih nggak terlalu karena berapa tempat saya melihat ini R35 masih banyak nih yang dicari cuma yang EK9 wah gawat nih hunternya beneran nggak boleh meleng dikit nih guys kalau huntingnya gini yang hot mesti akan auto lenyap yang hunting banyak banget karena saya pas hunting juga nemu berapa hunter ketemu untuk digantungan melihat waduh sudah menyebar informasinya tapi saya masih beruntung karena saya menemukan yang ini guys ini kunciannya nih guys wah kunciannya saya baru nemu satu aduh gokil abis seteng deh kamu yang beginian ini cakep banget ditampoknya guys belakang lampunya lengkap nih wuh peletnya juga keren sifik 3D 9 waduh kemudian di depan seperti ini guys penampakannya wah hajib nih ini wajib serok nih guys kabarnya masuk di alfa juga saya kurang paham nih di alfa beberapa saat yang lalu saya pantau-pantau belum ada penampakan baru nampak yang di alfa midi nih guys baru masuk di alfa midi hari ini entahlah tempat yang lain ya di ini ini saya nemunya di jaksel kemudian saya tadi pulang kantor ngecek-ngecek dekat rumah sudah lenyap semua gokil nih hantar dekat rumah saya nih gokil gak boleh dikasih nafas pokoknya ya kalau udah hanteng waduh disikat semua nih bener-bener saya dekat rumah aja gak kebagian guys ya gitu deh ya gak apa-apa ya mungkin memang bukan rezekinya saya rezekinya sekarang nyarinya di jaksel aja lah di jaksel bener-bener masih clear tidak ada nomor yang jelas dekat rumah bayangin di nomor nih tapi ya yaudahlah itu udah gini aja lah saya gak mau gak mau ber beramsumsi dan segala macem lah biarin aja yang penting saya sudah nemu ini nanti kalau nemu lagi oke kita bisa sikat-sikat lagi yang jelas saya seneng nih akhirnya nemu juga yang hot setelah sekian lama hunting belum menadap penampakan nah pokoknya saya serok ini ya ini dulu saya serok wow ajib nih guys wajib koleksi kalau yang suka CV dan buat pencari cuan memang ini paling cuan ya yang atasnya ini paling cuan nih kalau yang bawah saya kurang paham nih apakah masih tetap cuan atau enggak karena beberapa tempat yang sudah saya temuin masih ada yang meninggal ini ada dua piece masuknya dan ini cuma ada satu piece dalam satu ini kontainer gitu ya dan sayangnya ya ini paket maksudnya ini set ini datangnya enggak satu dus kalau satu dus kan ada delapan tuh tapi ini menampakannya cuma ada sekitar enam piece atau lima piece jadi setiap alfamidi beda-beda ada yang lima ada yang enam entahlah berbeda-beda itu dan karena dimasukin di kontainer jadi ada mungkin nanti kartunya akan ketekuk karena ketimpa barang yang lain jadi ini saya masih beruntung nih Civic-nya Civic-nya masih beruntung kartunya masih bagus wajib ini bakal saya koleksi ini paling bawah sini doang agak ketekuk tapi enggak apa-apa ini jelas akan saya koleksi akhirnya punya juga nemu di gantungan gimana ajibnya jadi kalian bersabar saja kalau memang mencari gantungan itu adalah nikmanya disini kalau nemu alhamdulillah tapi kalau enggak nemu kita urusah terus sampai nemu kalau enggak nemu solusinya paling enggak beli online tapi enggak apa-apa sekarang harganya masih ajaib kalau kalian lihat mungkin sudah ada yang posting atau nanti akan ada yang posting di marketplace ataupun di media sosial ataupun mungkin nanti di offline harganya mesti akan ajaib jadi bersabar saja sampai menemukan banjir saya rasa nanti harganya mesti akan menyesuaikannya ketika ada banjir harganya akan turun tapi begitu ini masih langka gini masih jarang yang nemu masih jarang yang indapat biasanya harganya suka ajaib pesan saya cuma itu jangan terburu nafsu santai aja kalau rezeki enggak akan kemana kalau kalian rajin hunting pasti akan nemu jadi ini saya akan buang koleksi dulu karena saya baru ini benar-benar di mimpi saya ini dua item ini yang jelas ini nanti mesti akan masuk ke tempat lain ya mungkin di Alphamart ya enggak tahu kalau Indomaret ya karena sekarang Indomaret pun deket-deket rumah masih belum ada hilal dari Fast Furious entah sistem restocknya saya juga enggak paham tapi yang jelas semoga nanti masuk dan saya bisa nemu yang hot out di sana juga ya oke gitu aja vlognya terima kasih yang sudah nonton bah infonya ini sudah masuk Alphamidi ya Alphamidi jaksel hari ini yo 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 thank you yang sudah nonton bye bye tak hu 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 salamia ini benar-benar kait bocah saya ha ha abone ol